Belum turing minggu pagi, Presiden Joko Widodo mempersiapkan segala keperluan. Mulai jaket, helm, sampai surat-surat kendaraan, semuanya lengkap. Presiden Joko Widodo menaiki motor custom yang dibelinya Januari lalu di jalurus ke bumi Pelabuhan Ratu, Jawa Barat. Presiden selain menjajal motor choppernya, sekaligus melakukan kunjungan kerja di wilayah Pelabuhan Ratu. Dua desa, nanti yang disitu ada padat karya tunai. Kita ingin ngesik pada karya tunai, biasanya pakai mobil, ini separuh jalan kita nyoba pakai sepeda motor. Pak, dengan tidak pinggir mobil, Pak, itu tidak mendampingi, tidak mendampingi. Yang mendampingi, semua klub motor ada dari elders, elders, dan elders. Presiden Turing bersama sejumlah menteri dan puluhan anggota komunitas motor dari berbagai daerah. Perjalanan dimulai dari kantor kecamatan Bantar Gadung, Sukabumi, dan berakhir di pesanggerahan Tenjo, Pantai Pelabuhan Ratu. Jerak tempuh yang dilalui Presiden dan rombongan mencapai 30 km. Sambil berpenampilan modis, Presiden memimpin rombongan menyusuri jalan pantai selatan Jawa. Sepanjang jalan, Presiden bersama rombongan disambut antusias warga. Setelah menempuh perjalanan selama 3 jam, akhirnya Presiden dengan motor yang dibelinya seharga 140 juta rupiah sampai di Pelabuhan Ratu. Tim Liputan melaporkan untuk NET.